Dari Jakarta dan sekitarnya, demikian juga warga Bandung banyak yang meninggalkan Kota Bandung. Untuk itu, satu bulan terakhir, kita melakukan penangkapan dan pengungkapan terhadap kejahatan yang meresahkan masyarakat musnya, sampai kejahatan yang lain, yang dikenal dengan 3C, Curat 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 Mor, selama satu bulan. Untuk memberikan rasa aman, rasanya aman, baik kepada masyarakat Kota Bandung maupun masyarakat yang datang ke Kota Bandung sebagai wisatawan. Sehingga kurang waktu satu bulan, kita bisa menangkap, mengungkap 49 LP, 49 laporan polisi, dan 48 tersangka. Jadi hanya 3 kejahatan yang meresahkan, Curat 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 Mor. Untuk Curat ada 13 tersangka, untuk Curat Curat Mor ada 15 tersangka, dan Curat Pencurian dengan Kerasan ada 21 tersangka, semua di belakang. Kita akan menangkapan, dengan berbagai meresu perandi. Seperti Curat, mulai dengan pepet rampas, mulai dengan todong, mulai dengan tarik dengan paksa, barang-barang-barangnya. Dari 49 tersangka, 4 diantaranya kita berikan tindakan tegas, keras, dan terukur. 3 di kaki, 1 di jadak, meninggal dunia. Untuk itu, kita akan terus melakukan. Upaya-upaya memberikan rasa aman, rasanya aman kepada masyarakat. Penangkapan, pengungkapan terhadap pelaku kejahatan jalanan, street crime atau 3C. Dan pesan kepada pelaku Curat, Polres dan Bandung akan terus melakukan jalanan lebih tegas, lebih keras. Karena mereka sudah membuat rasa masyarakat, sudah berniat minci dari masyarakat, mengambil barang dengan paksa, sehingga tidak jarang korbannya bisa meninggal dunia atau pengalukan parah. Untuk itu, kepada para pelaku, akan mempertanggungjawabkan secara hukum, dan kita proses sesuai dengan proses yang berlaku. Posek paling tinggi di mana, Komandan? Di Kota Bandung ini, Braga, Ego, Lengkong, JAPIT, itu adalah posek-posek yang memiliki ranking tertinggi untuk kejahatan-kejahatan di atas.